kita coba putar ke kanan ya teman-teman apa yang terjadi nah dia mulai menyala untuk lampunya tetapi masih redup jika kita putar ke kanan sampai full sini untuk arahnya yang ini ya teman-teman maka dia akan terang seperti saklar biasa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya selamat datang di channel berbagai ilmu channel yang membahas tentang tutorial dan trik-trik seputar teknik nah di video kemarin teman-teman kita sudah membahas bagaimana cara memasang atau merakit saklar tunggal saklar ganda saklar dengan menggunakan stop kontak dan juga saklar seri ya teman-teman nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merakit pengawatan saklar dimer seperti ini saklarnya teman-teman saklar dimer ini sebenarnya fungsinya hampir sama seperti saklar tunggal ini teman-teman dia bisa memutus dan menyambung arus tetapi ada fungsi lain yaitu kita bisa menggunakan saklar ini untuk meredupkan atau menerangkan cahaya lampunya teman-teman dengan cara memutar tuas ini teman-teman yang ada di saklar dimer kita bisa mengatur untuk terang dan redupnya cahaya teman-teman nah saklar dimer ini saya dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau bagi saya harganya saya dapatkan dengan harga 24.000 teman-teman tapi belum termasuk untuk ongkos kirim ya di marketplace sangat terjangkau sekali nah di saklar dimer ini teman-teman ada dua buah lubang teman-teman disini ada dua buah lubang disini ada tertulis L dan load ya teman-teman untuk L nya ini adalah input atau line lalu load ini adalah beban nah seperti ini jangan sampai salah ya teman-teman ini tidak ada netralnya untuk kedua lubang ini hanya inputan dan output seperti halnya kita memasang saklar tunggal ini nah spesifikasi untuk saklar dimer ini teman-teman mereknya himawari ya ini tipenya lalu untuk tegangannya dari 165 sampai 265 volt untuk powernya 0 sampai 630 watt berarti sekitar 2,8 lah sekitar 2,5 lebih teman-teman untuk ampere nya ya karena 630 watt kita asumsikan 1 ampere itu 220 watt ya jadi sekitar 2,8 untuk tahun pembuatannya ini bulan 3 2022 nah seperti ini penampakannya nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengawatannya teman-teman nah tetapi sebelum kita lanjut ke videonya ada baiknya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini silahkan like videonya jika teman-teman suka dan silahkan tuliskan komentar jika teman-teman ada pertanyaan oke langsung saja kita lanjut ke videonya baik teman-teman seperti biasa disini saya sudah mempersiapkan untuk pengawatannya disini saya menggunakan arus dari PLN nya untuk kabel warna hitam dan merah lalu kabel warna merah dan kuning untuk inputan dan output yang menuju ke saklarnya lalu kabel warna hitam dan merah untuk output ke beban atau ke lampunya nah disini ada dua buah lubang ya nantinya yang kita akan sambung dengan kabel warna merah dan kuning ini untuk pertama kita sambungkan terlebih dahulu untuk netralnya ya teman-teman oh iya seperti biasanya karena disini satu fungsi ya teman-teman maka yang ada di dalam paralon ini kita hanya memerlukan dua buah kabel untuk kabel atau untuk saklar dimmer ini tidak memerlukan netral ya teman-teman untuk yang kebawahnya sini ini hanya input dan output saja tidak tidak memerlukan negatif atau netral nah yang pertama kita sambung terlebih dahulu untuk netralnya teman-teman disini saya mempergunakan kabel warna hitam yang input dari PLN nya kita sambung dengan kabel hitam yang menuju ke warna ke output atau ke bebannya ke lampu ya teman-teman seperti ini nah disini kabel warna merah adalah inputan dari PLN kita sambung dengan kabel warna merah yang menuju ke bawah sini menuju ke input saklar tadi teman-teman kita sambung terlebih dahulu oke sudah tersambung lalu kita sambung untuk outputnya teman-teman teman-teman jadi saya mempergunakan kabel warna kuning ini untuk output ke lampu atau ke beban jangan sampai lupa ya sedikit tips teman-teman jika kita memasang instalasi untuk arus satu fase ya perhatikan baik-baik untuk sambungan netralnya teman-teman jangan sampai kendor atau jangan sampai belum tersambung karena sangat vital sekali jika netral ini tidak tersambung bisa tegangannya bisa 380 teman-teman lalu kita sambung untuk kabel yang menuju ke saklar dimer teman-teman nah disini ada dua buah lubang atau dua buah slot ya disini ada tulisan L download untuk L ini artinya lane atau input teman-teman input yang ke saklar atau menuju ke saklar nah disini inputnya tadi warna merah ya teman-teman jangan sampai lupa untuk inputnya warna merah kita sambungkan ke kabel L seperti ini oke lalu untuk loadnya warna kuning tadi ya yang menuju ke lampu kita sambung ke satunya lalu kita kencangkan nah sebentar sebentar saya kencangkan terlebih dahulu oke seperti ini teman-teman untuk pengawatannya oke saya ulas kembali teman-teman ya untuk inputan dari PLN kabel warna hitam dan merah warna hitam sebagai netral yang kita sambung langsung ke lampu atau ke beban untuk kabel warna merah sebagai inputan dari PLN kita sambung dengan kabel warna merah untuk kabel yang ada di dalam sini atau yang kebawah sini itu opsional teman-teman yang penting kita ingat lalu untuk saklar dimer ini tidak perlu menggunakan netral jadi netralnya tidak perlu kebawah sini menuju ke saklar dimer ini tidak perlu ya lalu kabel warna kuning ini kita sambung dengan kabel warna merah yang menuju ke lampu ini teman-teman ke beban karena lampu memerlukan positif dan negatif untuk netralnya sudah tersambung langsung ke instalasi oke nanti jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar oke lalu kita coba untuk menyalakan ya teman-teman kita coba menyalakan input dari PLN nya coba menyalakan oke kita tes terlebih dahulu untuk input dari PLN nya oke sudah menyala ya teman-teman bisa terlihat oke kita coba nyalakan ya kita putar ke kanan disini kita putar ke kanan dia akan menyala untuk lampu standby menandakan arusnya sudah masuk nah disini ada lampu LED kecil ini kita coba putar kekanan ya teman-teman apa yang terjadi nah dia mulai menyala untuk lampunya tetapi masih redup jika kita putar kekanan sampai full sini untuk arahnya yang ini ya teman-teman maka dia akan terang seperti saklar biasa jika kita putar kekiri maka dia akan semakin redup teman-teman nah seperti itu fungsinya dari saklar dimmer ini jika kita putar kekanan maka lampu indikator yang di atas ini maka akan semakin padam ya semakin meredup sini bisa terlihat jika kita putar kekiri maka akan semakin terang untuk lampu yang indikator yang di atas lampu dimmer nya jika kita ingin mematikan maka putar kekiri sampai berbunyi klik nah seperti itu teman-teman nah oke bagaimana sangat mudah bukan cara pemasangannya oh iya saklar dimmer ini bisa kita pergunakan sebagai saklar untuk lampu tidur ya teman-teman atau lampu belajar bisa juga kita bisa mengatur untuk redup dan rendah redup dan terangnya cahaya bisa digunakan untuk lampu tidur jika kita tidak suka tidur dengan keadaan cahaya yang sangat terang ya teman-teman nah bagaimana cara perakitannya sangat mudah bukan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar jangan lupa like komen dan subscribe semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya